Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu perasaan, satu perasaan, satu perasaan Satu perasaan, lepasan takamu, negara-negara sempatmu Sampai jumpa Oke gini bang, siapa tadi namanya? Tony Tidur Santai, relax Ini menemani wabarakatuh Jangan bercanda, ton Bukan bercanda, ini memang masuk alam bawah sadar Bukan bercanda, tapi siap Ini pemimpin eme banget, mas Masa saya gini Ini beneran Ton Saya ketabur Kalau saya kan jadi emang Ton, Tonny Boleh, lebih dari satu silahkan Mas Ton Maksudnya saya lebih ke ini, Ki Ketua-ketua dulu Ketua-ketua dulu Siap Em, segabang itu lho Ini masuk bawah sadar Kondisi bawah sadar Masa bisa sih eme Oh ini saya bisa? Em Semakin mendekatkan semakin lemas suara Semakin lemas semakin lemas Digoyang boleh, digoyang boleh Em Nanti ini ya boleh digoyang-goyang Em Em, bangun bangun Enggak, ini kurang-kurang Em salah tahun ini kurang-kurang Enggak, beneran Tonton, tonton, tonton Em 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 Satu lagi Siapa? Aris Gampang boleh Namanya mas siapa? Tidur Aris Riss, bangun riss Hap ? Chat Ton Eh En Gaga itu awal ceritanya gimana Pak maksudnya bisa seperti eh yang Bapak Alam itu gimana ceritanya Oh istri terus 8 bulan yang lalu 8 bulan yang lalu jadi itu gangguan dari luar mengenai istrinya atau gimana Oh matanya keluar matanya keluar sekitar berapa lama Pak 8 bulan yang lalu sampai saya tuh ngungsi juga ngungsi ngungsi disampaikan daerah perbatasan dokumen kasih Oh ya 8 bulan yang lalu terus juga saya merasa punya Tuhan ya kan akhirnya sesuatu tenaga yang udah saya balik ya kan udah yuk Hai bangga menggitai berhasil mati-matilah kuasa itu akhirnya saya nekat ya saya berdua sudah ada ancaman sebelumnya memang udah terjadi Oh karena istri kan itu apa faktanya di istri Oh berarti pertama karena itu istri oke 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 tapi ini depan ini kayaknya saya ngerasa ada eh sudah dipagari sih Pak kayak sudah ada di sini ah iya iya siap kita mengini ini ya 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 saya berasa tadi di belakang ngobrol sama Pak ini saya naik gitu cuman enggak tahu saya terita ya baru datang ya jadi mungkin ada sesuatu mungkin memang betul kata beliau ya seputar sini mungkin ada sesuatu yang enggak enak sudah pernah interaksi belum sama yang disini istri sudah interaksi istrinya udah interaksi sama ini Oh enggak berani Oh tapi istri tahu enggak dari mana belum tahu dari dari mana mendor istri enggak maksudnya dari mana ini kiriman dari mana ini dia di sini nih Oh iya iya ini cari apa ini cari dari luar Iya maksudnya dari luar kan maksudnya datang yang disini untuk langsung ya Aduh musuhnya bukanlah nyawa bisa enggak enak biar di kontraksi masing-masing ini saya mau ada sesuatu mau masuk ya Pak ya cuman saya tahan biar ngapain di sini saya cuman ngapain ngapain tujuannya apa tujuannya apa tujuannya apa tujuannya luar sana dulu ini ini keluarga ini sekarang urusan saya ya siapapun kamu saya harus ikut campur saya yang nolong disini saya harus ikut campur ya kamu harus mati nggak bisa ngapain tujuannya iya apa salahnya apa salahnya apa salahnya apa kamu mau maka kamu bisa kayak saya bisa mempunyai sama malaikat ijroi kamu pergi dari sini ya daripada urusan panjang sama saya ya saya ini saudara saya ya kamu tahu saya enggak ini saudara saya aku enggak enggak mau berurusan dengan gemit-gemit model kayak kamu ya aku tahu kamu tadi mau lari aku tahu ya pakai ngetes-ngetes ilmu saya saya nggak mau nggak punya yang punya ilmu cuma Allah jangan main-main sama saya kamu pergi apa taratakan udah gitu aja bahasa panjang-panjang lalu diusir balik tenang saya bawa kamu mau pergi apa taratakan mau tak bakar dengan sholawat ah ah mau tak bakar dengan sholawat apa pergi ah ah masalahnya disini ada sumbernya ini iya 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 aduh aman tenang aja Pak aduh apa kita masuk kita ini masuk dulu kita masuk dalam aja Aduh ini sumbernya memang disini Astaghfirullahaladzim anda dulu-sanda dulu Pak duduk aja eh ini Pak kita sambil ngobrol ya santai dulu memang memang besar tenaganya memang besar enggak enak anda dulu minum-minum dulu ngobrol lagi ngobrol 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 ya bismillah eh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi ya tanpa batas saya doakan semua semua yang ada dimanapun kalian berada mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah amin amin ya Allah ya Allah amin Alhamdulillah selesai malam ini hari ini saya berkentayangan di lokasi dari sedulur sambung rosa orangnya di Bekasi Bekasi ya ya Alhamdulillah kita selaterai disini dan beliau ada sedikit problem dalam rumah dari rumah yang ditempatin ini ini rumahnya ya Pak ya jadi menurut cerita tadi saya dengar sekilas memang dari dulu udah berapa tahun saya disini udah bukan masalah yang terjadi tapi udah berapa tahun ketahuannya udah berapa tahun yang efektif warah itu 8 bulan yang lalu 8 bulan 8 bulan yang lalu sempat saya atras saya serenakan kebetulan kita juga mursi-mursi kita meninggal nah kemudian dua bulan kebelakang ini Oke 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 tapi sebelumnya saya ingin menyapa sedulur sambung rosa dulu biar semangat ya mental gaya kok HP wujud komentar dulu wujud-wujud saya doakan yang sudah komentar wujud yang banyak utang-utangnya sepatnya lunas yang belum dapat ngomongan sepatnya mendapatkan ngomongan yang belum dapat jodoh sepatnya dapat jodoh yang belum dapat pekerjaan sepatnya mendapatkan pekerjaan yang baru keberkataan lagi sakit yang punya masalah diangkat penyakitnya masalahnya Amin Amin Alhamdulillah jadi sedikit banyak seperti itu ya ceritanya Pak ya tugas saya sekarang Insyaallah kita coba bersihkan aura negatif ini saya sebut aura negatif jadi nggak usah terlalu ripet ini makhluk atau apa udah bahasa kita pakai bahasa universal aja aura negatif ya karena kalau kita pakai bentuk bahasa nanti men semakin rumit ya karena apa hakikatnya jin itu atau makhluk atau demit itu bisa berubah wujud ya berubah wujud dan demit itu nggak bisa menampakkan wujud aslinya sebenarnya itu sudah jelas ya tertulis bahwa nggak nggak bisa menampakkan wujud aslinya tapi bis bila dia menampakkan wujud lain seperti kuntilanak kendruwa atau siapapun bentuknya kecuali Rasulullah yang nggak bisa ya dia dia baru bisa kita tangkap vibrasinya baru bisa makanya saya selalu bilang nggak penting demit model apapun yang terpenting kita yakin lah kalau Allah kuatai labilaladzim itu dan juga kalau memang disini nanti ada sesuatu yang memang harus dikeluarkan kita keluarkan ya tapi saya ingat saya ingetin Pak enggak harus itu sebuah benda meskipun itu ini pelajaran ya buat semuanya meskipun hakikatnya memang ada benda tertanam ya benda tapi yang penting bukan bendanya benda itu hanya sebatas piranti dimana benda tersebut diisi agar apa dia ikut nah benda setelah dia masuk disini udah nggak ada masalah bendanya tinggal ini nih energi negatifnya ini ini kuncinya mau benda diangkat pun kalau ini tetap balik disini udah selesai nah itu banyak kasus seperti itu sudah dirumahnya orang diangkat Pak semua tetap aja demitnya masih ada disitu jadi intinya bukan demit sama ketika kita sakit itu intinya bukan obatnya Hai tapi apa diri kita yang meyakini bahwa kita ini bisa sembuh Pak maksudnya Pak saya dianalui kan seperti itu jadi bukan bendanya bukan tapi diri kita ini apa itu yang halus yang halus di dalam diri kita ini diri kita ini yakin nggak bisa sembuh gitu Pak oke Pak terus sebelumnya sudah pernah mendatangkan teman-teman spiritualis ini berapa kali ya itu hanya satu kali yang pertama nama dapat saya sambil 10 bulan yang lalu Oh 10 bulan yang lalu Alhamdulillah dia akan energi negatifnya diambil semua ya kata beliau sekitar 30 yang dimasukin ke dalam batu ke dalam batu ada berapa 30 38 demik maksudnya Oh makhluk ya makhluk halus ya oke terus Oh berarti yang disini 30 demik disini dimasukkan di batu dibawa sama beliau untuk mengantisipasi serangan-serangan berikut ya khawatir ya Alhamdulillah di kanun oke siap saya paham saya paham saya paham juga mungkin banyak juga ya kan leluhur-leluhur yang sering saya tawarkan nah itu itu sebenarnya yang memperkuat itu itu bukan yang ditanam dari teman-teman spiritualis lah bukan itu inti dari itu sebenarnya mau yang memperkuat kata waspun jenengan ya Alhamdulillah saya bahagia banget ya ianya iya jujur saya tidak mau nampil ya saya Ridho Alhamdulillah sampai para wari akan bertengah datang siapa sih ya ya saya selalu nunggu yang bertemu yang akan bila sampai beliau sendiri itikap selamat tiga minggu mungkin karena beliau dengan rasa terima kasih ya terima kasih beliau ke saya saya udah 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 berapa namanya udah bertawas buat buat mereka Alhamdulillah juga ya kan banyak memberikan cendramatik kepada saya ya ya ambilin bisa bahagia Hai mungkin tanpa beliau kalau yang bisa kompon ini ya tadi pun iakan dihantem ini ukurannya sudah Iya cuma nggak udah lama gitu betul-betul Pak gangguan selama ini intinya yang parah itu gimana sih Pak saya kalau boleh tahu gangguannya yang dirasakan dari keluarga saya sih boleh dibilang Alhamdulillah saya masih masih di dunia Allah Oh istri itu oh ya 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 lemah udah-mudah udah terserang ya ia nggak apa-apa insyaallah nanti buat nanti nanti saya saya berikan sedikit ya jangan ya mantap oke Pak ini kita coba kita doa sama-sama ya dari ritual sama-sama mudah-mudahan Allah beri ridho ya apapun yang terjadi dalam hidup kita itu inget semua itu karena sebab dari berlaku kita sendiri wama sobat kami musibatin fabi makasabat adik kumfaih wanfasir jadi jangan pernah oleh sekarang itu menyalahkan di luar diri kita siapapun yang mengganggu kita ya yang enggak suka dengan siap kita itu pun sudah jadi kendaknya Allah bener nggak untuk apa untuk kita diingatkan Allah sebagai muhasabah kita ya kan berpaksa diri kita sehingga kita jauh lebih baik nanti dan orang yang mau akan diangkat kerajaan seperti itu nah jadi sekarang nanti saya berikan coba saya deteksi ya deteksi memang benar dimana dimana letaknya kembali lagi saya ulang lagi Pak ya di sini saya enggak ada tarif biaya untuk jasa betul enggak Pak saya enggak ada ya nanti kalau takutnya nanti di belakang iya saya dulu sama kisah pengurusan bayar bayar enggak Pak sama saya Pak ya saya enggak ada biaya sama sekali tapi tidak menentukan mungkin kalau memang bantu support untuk transportasi atau apa karena kita kan jauh ya monggo silakan gitu yang penting saya walauhi saya ikhlas karena apa karena kita ini saudara ya kita harus meratakan demit-demit yang nggak baik kita harus meratakan siapapun yang memang nggak baik dengan kita ya karena apa karena untuk kebaikan untuk eh biar ketenangan hidup saudara-saudara kita gitu Bismillah Allah hawa malaikat awyu sholuna ala nabi ya ayuhalladina amanu salu alaihi wa sallimu taslimah Allahumma salli sallatan kamilatan wassalim salamah Taman ala sayyidina muhammadinilladhi Tanhalumihi uqadu wa tanfariyubihi lkurabuh wa tuqadu bihawaiju wa tunalu bihragaimu wa khusnul hawatimi wa yusnasqal gharamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi siqlil amhari wa nafasin wa nafasin bi'adadikulli ma'lumillah Allahumma salli salli panas banget dia kerasa ya oke jadi ini kerasa nggak panas banget adem pelan-pelan adem setelah kita baca soal biasanya pelan-pelan adem adem enak insyaallah ini jadi sudah 8 bulan merasakan kondisi seperti ini 8 bulan yang lalu pelaku yang berbeda oh pelaku yang berbeda pelaku yang berbeda surade biasa oh kali ini saya minta untuk semua keluarga berperasangka yang baik ya apapun yang terjadi ingat mungkin ini sebagai peringatan Allah untuk kita kembali ke Allah interpeksi mungkin selama ini punya salah itu aja pak karena Rasulullah mengajarkan kita ketika kita punya masalah kita bermuhasabah menghasabah 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 diri itu penting interpeksi ya kan jadi kalau kita kepingin selesai masalahnya maka kita jangan berpikir masalah tapi berpikir bagaimana masalah betul dan lupakan semuanya dan jangan buka adalah ya lupakan semuanya anggap ini sebuah pelajaran buat kita ke depannya biar tidak terjadi mungkin penumpahan buat saya mungkin betul betul nah itu yang dimawah Allah hanya itu ya betul ya dan kembali lagi memang ya jadi buat seluruh samroso juga semuanya jadi mohon apapun yang terjadi dalam kondisi apapun masalah kita bahagia kita tetap ya alhamdulillah kita apa pembersihan untuk rumah sekalian dari pagar akhirnya dari luar biasa ya alhamdulillah termasuk selamat menikmati selamat menikmati nanti bisa buat di dalam pak dari dasar nanti ya nanti aja nanti aja pak itu meledak dengan itu pak oh iya gambar ini nih ini sinyalnya disini ngaruhnya disini tadi iya 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 oh bukan ini disini Allah oke 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 ayo disini iya sudah semprosok ya emang apapun yang terjadi itu pasti ada musabak jangan ada musabak tapi kita harus kembali lagi ini sebagai bahan untuk intropeksi kita ya agar jauh lebih baik ini saat ini sudah gak ada ya mungkin nanti tanya ibunya ini tadi saya lebur ya mungkin jarenan bisa ngeliat masih ada gak ha gak apa-apa sini bu sini bu saya tadi bilang ya bahwa kalau kita membesarkan masalah maka kita mengecilkan kuasanya Allah ya kan kalau kita mengecilkan masalah maka kita membesarkan kuasanya Allah bisa jadi ini karena kuasanya Allah ini lebur ya tapi tetap kita bantuan mungkin ibu bisa ngeliat ada gak sekarang jujur coba liliat terus terakhir saya ya seperti ada asap ya ini sudah amat dan ini gak ada ya ya ibu sendiri yang kan ibu ini gue bisa ngeliat masih ada gak jujur coba liliat sekarang yang gak ada sih yang satu ini cuman yang lain yang gak mau ya memang dimanapun ada makhluk yang penting intinya kan ini yang kurang ngajarkan yang permasalah kan ini yang tadi ya oke gak apa-apa yang penting ini saya ini biar gak ada dusta diantara kita kan harus langsung digunakan tadi beliau kan cerita bahwa ngeliat ya bu ya ngeliat sosok disini yang dimana ini ya permasalahannya betul gak ibu sering diliatin ya waktu saya datang masih ada masih ada tadi betul gak jadi sekarang sudah menyaksikan sendiri melihat sendiri gak ada ya alhamdulillah yang gak ngadu ya pasti itu pasti itu nanti urusan saya itu pasti tenang itu pasti ngadu nanti akhirnya yang saya akadirkan nanti timbul yang baru lagi kalau seperti itu ya kembali lagi yang penting tugas saya sekarang saya sudah bantu tapi nanti insya Allah ya ini pasti masih sinyal alarm ya kan alarm gimana nanti akan datangkan lagi nah nanti dengan mudah-mudahan peristiwa ini akhir hajar akhir ratakan sudah teratakan sudah rata nah nanti masalahnya waktu awal-awal pas begitu saya hantu ini lah apa dukun ya nampak pas aduh saya diserang saya sendiri ya 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 tenang aja kalau sama saya ya dukun manapun dukun santet manapun dah saya ratakan insya Allah saya gak terima kalau keluarga saya ini saudara saya ini ya diganggu ya dukun dari manapun mohon maaf ini bukan saya riak dukun dari manapun dari manapun saya Indonesia bahkan sedunia jangan sekali-sekali menyentuh keluarga saya ya daripada saya ratakan habis ya jadi ini yang tanggung jawab ini saya disini ya yang tanggung jawab saya disini jadi mungkin kalau ada siapapun yang bermasalah sama dukun konfirmasi ke saya kita ratakan oke jadi gini ini pelajaran sebenarnya pelajaran buat kita semua apa itu keimanan kita keimanan kita terhadap sang kuasa semakin kita kuat iman semakin mereka itu lemah sebenarnya semakin kita lemah sama Allah mereka semakin tinggi sebenarnya semakin takwa semakin besar ujian dan kalau masalah makhluk makhluk ini ini kan kita lebih mulia daripada makhluk gitu ya jadi selesai satu selalu berpikir berucap dan berpilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam hidup dan keluarga kamu selalu berpikir yang baik-baik karena Allah sebagaimana perasaan hamanya padanya selalu berucap yang baik karena ucapan itu adalah doa selalu berpilaku yang baik berubah prilaku jika hidup ingin jauh lebih baik karena Allah tidak akan merubah nasib satu kaum tidak mau merubahnya sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bahagia tanpa batas satu rasa satu jiwa satu kehendak lepaskan raja mendalikan sukmam Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ishqill zalimin bi zalimin wa abri nabim baynin salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'i salim walalani muhammad Allahumma salli alhamdulillah